Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini tadi saya dapat ini, pertanyaan dari jeseorang gitu ya Untuk mempertanyakan soal matematik ini Jika x per 2 sama dengan 2 per 3 dan z per x sama dengan 3 per 4 Maka nilai z per y adalah? Nah ini yang kita tanyakan, maka kita coba ya Untuk menjawabnya Mari langkah pertama Kita cari dulu, karena disitu yang dicari adalah nilai z per y Disini di 2 persamaan ini masing-masing juga ada y dan z Maka kita cari nilai-nilai tersebut Nah, untuk langkah pertama Kita cari dulu nilai y nya dari persamaan x per y sama dengan 2 per 3 ya Nah Bentar, kita pakai pointer dulu biar gampang Oke Maka disini x per y sama dengan 2 per 3 Maka kita bisa buat persamaan berikutnya 2 y sama dengan 3 x Nah, kita sederhanakan lagi Maka y sama dengan 3 x per 2 Maka disini kita punya nilai yaitu Punya nilai x Nilai y ya Sudah ketemu nilai y nya sama dengan 3 x per 2 Nah Selanjutnya Kita masuk ke langkah berikutnya Langkah kedua sama dengan nomor pertama ini Langkah pertama Nah, disini kita cari yang nilai daripada z nya Disini z per x sama dengan 3 per 4 Maka 4 per z 4 z sama dengan 3 x Atau z sama dengan 3 x per 4 Nah, disini kita sudah punya 2 Sudah ketahuan ya nilai y dan z nya Nah, langkah berikutnya kita tinggal memasukkan ke dalam persamaan Yang ditanya tadi adalah z per y ya Karena kita sudah tahu Maka disini Langkah berikutnya adalah z per y Nilai z nya tadi adalah 3 x per 4 Dan nilai y nya adalah 3 x per 2 Maka selanjutnya kita pakai operasi pembagian pecahan ya Jadi, kita masukkan z per y Sama dengan z nya berapa tadi 3 x per 4 Disini sudah ada Kemudian y nya 3 x per 2 Nah, kemudian kita ini Bikin pesan sedang-sedangannya Pembagian sedang-sedangannya adalah 3 x per 4 Kemudian kita bagi 3 x per 2 Nah, untuk memudahkan penghitungan Bisa juga kita buat Kebalikannya ya Jadi, kalau di pembagian ini Jadi, kebalikannya dari perkalian Yang disininya ya Jadi, 3 x per 4 Kali Nah, ini dibalik yang sebelah sininya Jadi, 2 x per 3 Nah, selanjutnya Jadi, ketemu persamaan 3 x per 4 Kali 2 per 3 x Nah, karena disini kita ada nilai yang sama 3 x Sama-sama mengandung x Juga disini ada 3 x Nah, kita ini kita bisa Coret Kita bisa hilangkan ya Jadi, ini adalah Kita punya ganti dengan 1 Disini juga 1 Nah, jadi Persamanya tinggal adalah 2 per 4 Kemudian kita sederhanakan Menjadi Setengah Nah, jadi jawabannya adalah Yang D Oke Terima kasih Semoga bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih